Ya selamat datang lagi di channel Suleon, jadi hari ini saya akan membacakan cerita ramayana Diawali dengan tragedi Agrastina, ditulis oleh Harry underscore Wai Jangan lupa untuk pasang handset dan selamat tidur dan selamat mendengarkan Oke cerita diawali dengan Syahdan di pertapaan Agrastina di daerah Gudung Soekendra Hidup seorang resi bernama Gotama berserta keluarganya Diceritakan resi Gotama adalah masih keturunan Batra Ismaya Prabu Putra Heria dan Maispati Dia adik Prabu Kartawiria Ayah anda Prabu Arjosa Sasrabahu Atas jasa dan baktinya kepada para dewa Resi Gotama dianugrahi seorang bidadari kayangan bernama Dewi Windrati Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai tiga orang anak Dewi Anjani yang cantik cerita serta Guarso dan Guarsi yang tampan rupawan Tahun berganti Berganti demi tahun Dewi Windrati yang sering merasa kesepian karena bersuamikan seorang Brahmana tua yang lebih banyak bertapa Akhirnya tergoda oleh panah asmara Batara Surya Terjarinlah hubungan asmara secara rahasia Yang sedemikian rapi sampai bertahun-tahun Tidak diketahui oleh resi Gotama maupun oleh ketiga putranya yang semakin beranjak dewasa Dewi Indrati memiliki sebuah pusaka kedewataan Cupu Mani Astokino Pemberian kekasihnya Batara Surya Ketika memberikan Cupu Mani itu Batara Surya mewanti-wanti untuk jangan pernah sesekalipun benda itu ditunjukkan Apalagi diberikan oleh orang lain Walaupun putranya sendiri Kalau pesan itu sampai terlanggar Akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan Cupu Mani Astokino adalah pusaka kedewataan Yang menurut ketentuan Dibata tidak boleh dilihat atau dimiliki oleh manusia lumrah Larangan ini disebabkan karena disamping memiliki kasiat kesaktian yang luar biasa Juga di dalamnya mengandung rahasia kehidupan Alam nyata dan alam Kasuargan Bila orang membuka cupu Mani Astagino Pada mangkuk bagian dalamnya akan tampak gambaran Suarga Loka Yang serba menakjubkan Dan penuh warna-warni yang mempesona Sedangkan pada tutup bagian dalamnya Dapat dilihat berbagai panorama Menakjubkan yang ada di seluruh Jakarta Raya Tampil berganti-ganti Dari suatu pemandangan ke pemandangan lain Bagaikan keadaan yang nyata Seolah yang melihatnya sedang dibawa berkelana berkeliling maya pada Menikmati keindahan alam dari ketinggian Memandang gunung kebiruan Hutan menghijau Sungai berkelok Mego berarakan Dan langit biru menyejukkan Namun Suatu hari ketika Dewi Windradi sedang asik Mengamati keindahan isi cupu tersebut Putri sulungnya anjari memergokinya Dan tentu saja amat ingin mengetahui benda yang amat menarik itu Terpaksa Dewi Windradi meminjamkannya Dengan syarat Jangan sampai diketahui oleh adik-adiknya Namun Akhirnya anjani tidak tahan Untuk tidak mememerkannya kepada kedua adiknya Guarso dan Guarsi Akhirnya mengetahuinya Akibatnya cupu mani astagina itu menjadi rebutan Sehingga Terjadi pertengkaran Dan keributan diantara ketiga kakak beradik tersebut Anjani menangis dan melaporkan kepada ibunya Sementara Guarso dan Guarsi mengadu pada ayahnya Bahkan secara emosional Guarso dan Guarsi menuduh ayahnya Resi Gutomo telah berbuat tidak adil Mengenang emaskan anjani dengan memberi hadiah yang mereka tidak dapatkan Tuduhan kedua putranya ini membuat Resi Gutomo sedih dan prihatin Sebab Ia merasa tidak pernah berbuat seperti itu Segera saja Ia memanggil anjani dan Dewi Indrati Karena rasa takut dan hormat kepada ayahnya Anjani menyerahkan cupu mani astagina kepada ayahnya Anjani berterus terang Bahwa benda itu diperoleh dan dipinjam dari ibunya Sementara Indrati diam bisu tidak berani berterus terang Dari mana ia mendapatkan benda kadewatan tersebut Dewi Indrati dihadapkan pada sebuah Simalakama Kok si buah Sorry sorry Dewi Indrati dihadapkan pada buah Simalakama Berterus terang Akan membukar hubungan gelapnya dengan Batara Surya Bersikap diam Sama saja artinya dengan tidak menghormati suaminya Sikap membisu Indrati membuat resiko atau memarah Yang lalu bersupata Bahwa sikap diam Indrati itu bagaikan sebuah patung batu Karena pengaruh kesaktiannya Dalam sekejap sang Dewi benar-benar berubah wujud menjadi batu Sebesar manusia yang hidup sebuah tubuh Menghadapi keterlanjuran itu Sang Resi segera mengangkat tugu batu tersebut Dan dilemparkannya sejauh mungkin Dan ternyata jatuh di Taman Arga Soka Dekat kerajaan Alangka Kutukan ini akan berakhir Kala bila batu tersebut digunakan untuk membela kebenaran dengan cara Dihantamkan ke kepala seorang raksasa Atau angkara murka Demi keadilan atas cupu manik yang direbutkan ketiga anak-anaknya Resi Gotomo lalu melemparkan cupu manik tersebut ke udara Siapapun yang menemukan benda tersebut nanti Dialah pemiliknya Maka Anjani Guarso dan Guarsi Segera berlari saling mendahuli Mengejar pusaka ke dewatan tersebut Tetapi cupu manik Astogino ini Seolah mempunyai sayap Sebesar Eh kok sebesar Sebentar saja ia telah melayang melintas di balik bukit Cupu tersebut lalu terpisah menjadi dua Bagian mangkok jatuh ke tanah Dan berubah wujud menjadi sebuah telaga bernama Nirmolo Sedangkan tutupnya jatuh menjadi telaga Sumolo Sementara itu Anjani, Guarso dan Guarsi Yang mengira cupu tersebut jatuh ke dalam telaga di tengah hutan itu Langsung Langsung saja mendekati telaga Nirmala Menurut cerita Kutukan Resi Gotomo Untuk orang yang sedang diliputi rasa serakah keduniawian Bila tersentuh air telaga tersebut Maka bagian tubuhnya Yang mengenai air tersebut Akan berubah Wujud menjadi bagian tubuh kerah atau monyet Tanpa berpikir panjang Guarso dan Guarsi segera menjepurkan diri dan menyelam ke dalam telaga Mencari cupu tersebut Sementara Anjani yang tidak seberani kedua adik lelakinya Hanya termangun Berdiri di pinggir telaga Namun Karena merasa lelah berlarian sebelumnya Anjani pun membasuh mukanya di air telaga tersebut Agar merasa segar Segera saja kedua tangannya sampai siku ditumpui bulu-bulu lebat Sementara wajah dan kepalanya berubah menjadi layaknya seekor kerah Akan halnya Guarsi dan Guarso Mereka pun segera muncul ke permukaan telaga Dalam keadaan telah berubah wujud sekujur badannya menjadi kerah Sungguh suatu malapetaka yang hebat Yang membuat mereka bertiga benar-benar amat terpukul Tidak ada lagi wajah mempesona Anjani Tidak tersisa lagi ketambanan Guarso Maupun kerupawan Guarsi Ketika kekeberadi ini pun saling berpelukan Menangisi kejadian yang menimpa diri mereka Dengan penuh penyesalan Mereka kembali ke pertepaan Dan memohon pada ayah handanya Agar wujud mereka dikembalikan seperti semula Tapi Resigutama mengatakan Bahwa perubahan wujud mereka sudah tidak dapat berubah Namun walaupun berwujud kerah Mereka masih dapat menunaikan drama Aduh mataku kiwis Pusing Mereka masih dapat menunaikan Dharma Untuk itu Mereka disarankan untuk pergi bertapa Mensucikan diri Anjani diperintahkan Resigutama Untuk bertapa di sebuah sungai Sedangkan Guarso dan Guarsi Yang diberi nama baru oleh ayahnya Menjadi Su Bali dan Su Kriwo Tapi bukan Su Leon Masing-masing bertapa di gunung dan hutan Sunya Pringa Sesuai petunjuk ayah mereka Anjani bertapa dengan gaya berendam telanjang Seperti seekor kata Atau cantoka Di tengah aliran sebuah sungai Sementara Su Bali menggantungkan Di ketinggian Menggantung di ketinggian Dahan Sebuah pohon seperti seekor kelelawar Atau ngalong Sedangkan Su Kriwo bertapa di atas sereremputan Di tengah kelebatan hutan dengan Mengangkat sebelah kakinya Seperti seekor kijang Atau ngidang Demikianlah Anjani Su Bali dan Su Kriwo Dan Su Leon Mungkin sampai gini Demikianlah cerita dari Tokoh wayang bernama Anjani Su Bali Su Kriwo Dan Su Leon Melakoni topo proto Selama per hari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Bertahun-tahun Untuk menebus kesalahan mereka Terima kasih Telah mendengarkan cerita dari saya Yang kemungkinan Melah jadi terganggu tidur Anda Cerita selanjutnya Cerita selanjutnya Yaitu Subscribe dan like dulu anjing Setelah itu Kita lanjutkan ke Tragedi 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 apa Aku lali Tragedi apa Aku lali Namanya Tragedi Kis Kanda Langsung saja Terima Langsung saja Dengarkan Cerita dari Seri Wayang Ramayana Tragedi Kis Kanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!